Cik, cik, cik Hai Hai, balik lagi di Dairy Talk Finally Akhirnya ada niatan buat upload juga men Ya, kurang lebih hampir sebulan aku gak pernah ngonten Karena aku sibuk dalam dunia investasi Tepatnya trading juga Karena cuannya lumayan Jadi Youtube aku kesampingkan Tapi, di video kali ini Aku upload lagi karena Aku punya berita bagus buat teman-teman semua Yang kemari nanya Bang, kapan kapal beroperasi kembali? Bang, 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 bang Jadi, tonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Share ke teman-teman kalian semua Males juga menyukur Karena belum berangkat juga Well, kita kesampingkan semuanya itu Aku mau kasih good news buat kalian semua Bahwa di bulan Juli nanti Pol Besiar bakal beroperasi kembali Untuk di Amerika Akhirnya, akhirnya kita bakal bekerja kembali Ngambil kopertamu Kadang sembunyi-sembunyi Mama Gayu gitu kan Kangen masa itu gitu loh Ya, akhirnya Kita bisa Mama Gayu lagi Dan berita bagusnya Hampir semua teman-temanku Yang ada di grup kapal Itu sudah Share job letternya mereka Mungkin kalian bertanya Bang, lu udah dapet job letter belum? Jawabannya, belum Kenapa? Karena Semua dokumenku mati men Ya, saat video ini dibuat Aku sedang mengurus renew visa Karena visa ku sudah expired Jadi aku harus renew Well, prosesnya itu kurang lebih Tiga minggu Dari aku ngumpulin dokumen-dokumenku Ya, perlengkapannya gitu lah Kemungkinan besar di bulan Mei akhir Atau Juni awal Atau Juni akhir lah Paling lama Astungkaru Semoga aku cepat dapet job letter Kenapa aku yakin? Karena kemarin Aku di email Dari Miami Suruh renew visa ulang Dan request job letter Melalui agency Karena itu aku sangat yakin Semoga secepatnya dapet job letter lah Biar cepat on board lagi kan Biar bisa Pas site Si mendairi itu ada lagi gitu Dan buat teman-teman yang nanya Bang Requirement udah buka belum? Aku bilang sih Kayaknya belum buka Kenapa? Karena Company masih fokus untuk Para repeater aja Ya mungkin udah ada Tapi Ketika kalian lulus gitu Mungkin loh Ini mungkin Kalian masih dalam waiting list Karena mereka masih Memprioritaskan Para kru-kru yang Dirumahkan Jadi kayak gitu Ya Mungkin dalam waktu 3 atau 4 bulan Setelah kapal beroperasi kembali Mungkin Requirement sudah kembali normal lah Jadi bersabar Dan buat teman-teman yang Fast contract Pending Belum bisa berangkat Gara-gara corona ini Akhirnya penatian kalian semua Tidak tersiasiakan Kurang lebih selama setahun Di rumah Semoga di bulan Juli nanti Kita bisa berangkat bareng-bareng Semoga kita bisa ketemu Di salah satu kapal Entah itu di Carnival Ataupun di salah satu port nanti Mungkin kalau kalian ngeliat aku Megang kamera gitu Di jalan Di Meksiko Misalkan Kalian siapa aja Mungkin kita bisa Ngonten bareng gitu Ya Semoga Aku ketemu subscriberku lagi Di salah satu kapal gitu kan Kita bisa ngonten bareng gitu Ya amin So jadi itu aja guys Video kali ini Mungkin sangat singkat Karena info itu aja Yang ku ingin share Ini adalah info Bagus buat kita semua Para buruh kapal Akhirnya beroperasi kembali Di bulan Juli nanti Dan semoga itu Tidak depending lagi So jadi guys Itu aja video kali ini Jika kalian suka Dengan info yang Bagus Jangan lupa untuk Like, Comment, Subscribe Tolong share juga Video ini ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian itu Bisa lebih semangat lagi Karena kita bakal balik lagi Bekerja di kapal So thank you so much For watching guys And see you in the next video Ciao Sub indo by broth3rmax